Pembesar hujan deras sejak siang hingga malam pada hari minggu kemarin menyebabkan tanah longsor di sejumlah daerah di Jawa Barat. Sementara di Sumatera Utara, tujuh warga tertimpa longsor. Dan informasi terkini kami telah bergabung bersama rekan-rekan kami ada Valencia Melvin Si dari Bandung, Jawa Barat. Dan juga Carolina Bangun dari Medan, Sumatera Utara. Saya akan menuju ke Valencia terlebih dahulu. Valencia bagaimana dampak longsor yang terjadi di Sumedang? Ya Ade dan Zakia, akibat hujan deras yang turun sejak siang hingga malam kemarin terjadi longsor yang menimpa sebuah bangunan sekolah menengah kejuruan Patriot di Sumedang. Di mana bangunan sekolah ini turun Tuhan Tanah Longsor yang diakibatkan selain karena terjadinya hujan deras. Dan juga longsor ini juga terjadi karena ada sebuah saluran irigasi di bagian atas bangunan sekolah. Sehingga pada saat hujan deras terjadi, bangunan sekolah tersebut tertimbun dari bagian atas bangunan. Akibatnya sejumlah ruangan tertimbun oleh material tanah longsor. Ruangan tersebut seperti ruang guru dan juga sejumlah ruang praktek siswa. Kemudian hingga hari ini proses pembersihan tanah masih terus dilakukan supaya proses belajar-mengajar masih dapat tetap berlangsung dengan baik. Selain itu untuk antisipasi longsor juga...